Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Card and Shepard 1987 Yang berjudul Movement Science Foundation for Brain Plasticity Masih seputar mengenai otak itu plastis Bahwa otak itu bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan Otak itu kalau dilatih maka dia bisa menjadi hebat Ketika ada sebuah kebutuhan yang menjadi tujuan hidup Maka kemampuan otak itu mengikuti Maka inti inspirasinya sederhana Bahwa kita perlu melatih otak kita Supaya kita memiliki otak yang luar biasa Tips yang pertama bisa melakukan senam otak Nah saya akan bahas senam otak ini Anda bisa pergi ke toko buku dan belajar mengenai brain gym Senam otak Wah ada banyak hal yang bisa dilakukan Yang sederhana yang saya mau ajarkan adalah Senam biasa, olahraga Pokoknya bukan hanya senam Tapi olahraga itu juga membuat otak ini sehat Kenapa ya? Kalau badannya sehat kan otaknya sehat Tapi ada alesannya Misalnya dengan yang sederhana Berenang atau berjalan kaki Dengan berjalan kaki mencapai 10.000 langkah Kita berjalan maka jantung kita akan berdenyut dengan baik Dan ketika mencapai 5.000 langkah, 6.000 langkah Itu sebenarnya darah yang dipompai itu sudah terdistribusi Paling tidak mencapai otak bahkan organ-organ yang lain Makanya selain sehat juga bagus buat orang diabetes Orang yang punya asam urat Itu olahraga akan sangat membantu pemuliannya Tapi dalam hal otak Maka sebenarnya sederhana alesannya Karena dengan berolahraga Maka otak akan mendapat asupan darah Asupan oksigen di dalam darah Ya darah akan terdistribusi lancar Maka saraf-saraf bisa bekerja dengan maksimal Jangan males olahraga Karena ternyata olahraga punya pengaruh dan fungsi lebih hebat Daripada yang kita ketahui selama ini Termasuk di dalam pertumbuhan atau menjaga kemampuan otak kita Tips yang berikutnya untuk membuat otak luar biasa adalah Membuat hati ini senantiasa bersuka cita, mengucap syukur Makanya muncul yang namanya fun learning Bahwa belajar itu fun Di negara-negara yang maju Maka belajar itu programnya menyenangkan Mereka banyak berolahraga, hiking, camping, kegiatan sosial Kegiatan seni, mereka ada futsal Mereka ada kelompok-kelompok diskusi Sedangkan di negara-negara berkembang Yang pengen pinter gitu ya Kurikulumnya terlalu serius Karena mungkin stres pengen pinter Jadi belajarnya serius Programnya berat Anak-anak stres, guru stres, orang tua stres Tiap hari bikin PR-nya banyak-banyak Pergi ke sekolah kayak orang mau camping Bawa koper, bukunya seabrek-abrek Ini jauh berbeda dengan suasana pembelajaran di negara-negara maju Bahwa dikembangkan konsep fun learning Sekarang dikembangkan konsep bahkan gamisasi Jadi game itu kan menyenangkan Bahkan orang bisa ediksi Maka belajar itu seperti orang bermain game Bekerja seperti orang bermain game Berkarir seperti orang bermain game Sebuah revolusi konsep mengenai gamisasi Jadi dibuat seperti game supaya menyenangkan Karena itu mari kita terapi diri kita sendiri Untuk menghadapi hidup ini dengan menyenangkan Karena ketika semuanya dipelajari dengan menyenangkan Kemampuan otak kita menjadi luar biasa Fun learning, fun life Jadi kalau kita ini mau punya otak luar biasa Kita mesti belajar mengucap syukur Di dalam segala keadaan Karena waktu kita bersyukur Kita bersuka cita Kita senang hati Kita ini bukan hanya menarik, cheerful Tapi ternyata dalam tubuh kita Dalam otak kita Akan diproduksi namanya endorphin Yang berpengaruh baik pada kemampuan otak Sebaliknya orang yang stres gitu ya Apalagi ketika belajarnya ini Bukan belajar formal maksud saya Tapi belajar hidup Dimana dia belajar dagang, belajar usaha Dan itu adalah pembelajaran yang luar biasa Sebenarnya gitu ya Kalau ditambah dengan suka cita Tapi kalau dia stres karena rugi, kecewa, kepaitan Wah maka otak ini seperti terjepit istilahnya gitu ya Terjepit dia itu karena sebenarnya Kemampuannya ditekan Karena ketika orang stres Muncul hormon namanya epinefrin Itu seperti menekan kinerja otak Karena itu mari kita belajar hidup gitu ya Bukan hanya belajar sesuatu Tapi belajar hidup Di dalam hidup ini Kita mencoba untuk mensyukuri Apapun yang terjadi Punya keyakinan yang kuat sekali Bahwa apapun yang terjadi Selalu ada kebaikan di belakangnya Nah ini sikap mental ini juga Juga akan membuat memampukan kita Untuk mudah beradaptasi Mari kita mencapai pencapaian yang luar biasa Karena punya hati yang luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!